Kembali lagi bersama saya di video ini Dimana kali ini saya ingin membahas Mengenai munculnya gunung api bawah laut pacitan Sebagai bukti akan tergenapinya Ramalan Jayabaya yang legendaris Jayabaya merupakan sosok raja kediri Dan merupakan sosok yang sangat luar biasa dalam pemahaman ilmunya Dan Jayabaya ini sendiri terkenal dan tersehor Karena ramalan-ramalan ciptaannya Mengenai kedatangan Ratu Adil sampai perjalanan Nusantara Dan kehancuran bumi ini Jayabaya sanggup meramalkan hal-hal yang akan terjadi Ratusan-ratusan dan ratusan tahun yang akan datang Sungguh luar biasa Dan Jayabaya juga meramalkan dalam salah satu ramalannya Bahwasannya Tanah Jawa akan hancur Akan terjadi gempa besar Yang akan menyebabkan kehancuran tanah Jawa Dan perlu diketahui juga Gempa bumi Merupakan salah satu bencana alam Yang tidak bisa diprediksi oleh manusia Gempa bumi Salah satu bencana alam Yang tidak bisa diketahui oleh manusia Walaupun seperti kedatangan tsunami ada radarnya Sebelum gunung meletus ada tanda-tandanya Ada radarnya juga Dan bencana-bencana yang lain pun bisa diketahui oleh manusia Melalui kemampuan manusia Tapi khusus bencana gempa bumi Tidak bisa diketahui oleh manusia Manusia hanya bisa mengetahui Mengira-ngira Kekuatan dari goncangan itu Tapi manusia tidak tahu Akan kedatangan bencana itu Karena bencana yang satu ini Bencana gempa bumi Itu adalah bencana alami Yang disebabkan oleh lempengan-lempengan tiktonik Yang ada di lempeng bumi Dimana ini jauh dari jangkauan manusia Dan sangat sulit bagi manusia Untuk mengetahui kapan terjadinya gempa bumi Itu sangat sulit Dan gempa bumi ini Menjadi salah satu gempa yang ditakuti oleh orang-orang Karena gempa ini bisa terjadi Kapan saja dan mendadak Dan akhir-akhir ini Banyak orang-orang yang menyinggung-nyinggung Mengenai kemunculan Gunung api di bawah Laut Pacitan Kenapa terdapat gunung api di bawah Laut Pacitan Ternyata Di bawah Laut Pacitan Di selatan Pulau Jawa Khususnya di bawah Laut Selatan Pulau Jawa Terdapat dua tumbukan lempengan besar Ada dua lempengan tiktonik besar Di selatan tanah Jawa Dimana dua lempeng tiktonik besar ini Sangat aktif bergerak Sangat aktif untuk bergerak Sehingga dari pergerakan Dua lempengan besar ini Menyebabkan munculnya Gunung api bawah Laut Pacitan Dan perlu diketahui juga Gunung api bawah Laut Pacitan ini Menjadi salah satu tanda Akan Akan tergenapinya Ramalan Jayabaya Dimana Gunung bawah api Pacitan ini Masih aktif Dan selalu aktif Yang terbentuk dari Dua tumbukan lempengan besar Yang ada di selatan Tanah Jawa Dan jikalau Sewaktu-waktu Ada gempa bumi besar Atau gempa megatrus Yang disebabkan Dua tumbukan lempengan besar Di selatan pulau Jawa Sungguh-sungguh Tidak menutup kemungkinan Akan kehancuran Tanah Jawa dan sekitarnya Tidak menutup kemungkinan Tergenapinya Kebenaran Ramalan Jayabaya Yang legendaris Semoga saja Kita selalu dilindungi oleh Sang Maha Kuasa Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Dan jangan lupa untuk selalu beribadah Karena semua yang terjadi Sudah digariskan oleh Tuhan Dan sebenarnya Sudah banyak Tanda-tanda yang sudah Sudah dimunculkan Sudah dinampakkan oleh Tuhan Kepada para manusia Mengenai kehancuran-kehancuran Yang akan terjadi Di Nusantara ini Hanya saja Kebanyakan manusia sekarang Mereka lebih fokus Kepada kehidupan mereka sendiri Mereka lebih mendengarkan Suara mereka sendiri Tetapi mereka tidak mendengarkan Suara alam Tidak mendengarkan Suara ilahi Yang tersirat dari suara alam Karena alam ini sendiri Juga bisa bersuara Juga bisa Mengucapkan sesuatu Karena alam ini sendiri Bisa dibaca Dan tidak menutup Kemungkinan Akan terjadinya Bencana besar Yang akan disebabkan Dua lempengan besar ini Yang bertumbuhkan Dengan sangat keras Yang akan menghancurkan Negeri ini Itu kilasan informasi Mengenai Akan tergenapinya Ramalan Jayabaya Dan Penyebab munculnya Gunung api Di bawah Laut Pacitan Jangan lupa Untuk selalu like Dan subscribe video ini Dan nyalakan juga Lonceng notifikasinya Karena Semua itu Gratis Tak dipungut biaya Dan Kalau ada yang Meminta biaya Kepada kamu Saat kamu subscribe Video ini Dan like video ini Bilang sama saya Komen Di kolom komentar Berikan komentar kamu Di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Siapa tahu Komentar kamu Bisa Bermanfaat Dan bisa Memberikan pemahaman Kepada orang lain Dan siapa tahu Dari komentar kamu Karena saya yakin Di luar sana Kamu semua Adalah orang-orang Pandai Adalah orang-orang Cerdas Adalah orang-orang Pintar Yang komentarnya Akan beraneka ragam Dan saya Dan saya ucapkan juga Terima kasih Sebanyak-banyaknya Bagi subscriber-suscriber Di channel ini Yang sudah setia Mengikuti Perjalanan channel ini Dan Bagi kamu yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan saya ucapkan juga Terima kasih Karena kamu semua Sudah menonton video ini Sampai habis Karena channel ini Video ini Dibuat dan diciptakan Buat kamu semuanya Supaya kamu puas Supaya kamu Dapat pemahaman Dapat ilmu Dari channel ini Yang bisa Bermanfaat Buat kamu semuanya Terima kasih